Dengan hadirnya, digitalisasi pertelevisian akan membawa segudang manfaat. Masyarakat akan bisa menikmati siaran TV dengan kualitas gambar yang lebih bersih, suara jernih, dan dilengkapi dengan teknologi canggih. Salah satu komponen penting dalam peralihan siaran TV analog ke TV digital adalah set-top box atau STB. Set-top box bisa disebut juga dengan decoder atau receiver dan converter, gunanya sebagai alat untuk menangkap sinyal digital. Pemerintah pun menyiapkan STB gratis bagi 6,7 juta warga miskin yang terdata ke Mensos. Ismail selaku Direktur General SDPPI menyatakan, pemberian set-top box gratis hanya diperuntukkan masyarakat yang kurang mampu. Jumlah maksimum yang akan diberikan adalah 6,7 juta. Jumlah tersebut sesuai dengan data jumlah masyarakat miskin Indonesia yang ada di Kementerian Sosial. Jadi saya ulangi lagi ya, bahwa set-top box yang gratis itu sebenarnya sangat kecil dari yang dibutuhkan masyarakat. Karena yang akan ditanggung itu hanya masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu. Kami sudah mendapatkan datanya dari Kementerian Sosial itu jumlahnya maksimum 6,7 juta kepala keluarga. Itu data yang ada dan itu kita pegang teguh data itu. Jadi jumlahnya itu ada 40 juta perkiraan lebih dari televisi yang digunakan oleh masyarakat. Itu jauh lebih besar sebenarnya kebutuhan untuk berpindah. Jadi untuk yang pembagian set-top box gratis itu hanya untuk masyarakat tidak mampu. Ismail selaku jenderal SDPPI bersama industri penyiaran Indonesia tengah melakukan review untuk meyakinkan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati siaran digital. Diharapkan tidak ada timbul gejolak dan kegaduhan di masyarakat dari proses peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital. Nunu Nurohman, Redar TV melaporkan. Terima kasih.